Wisata air panas di kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang sempat menjadi ikon dan wisata warga setempat hingga luar Kabupaten Tebo. Saat ini kondisinya memprihatinkan. Ketua RT15 Usman mengaku pemandian air panas menjadi sepi pengunjung ketika akses jalan ke lokasi yang tidak terurus membuat pengunjung enggan datang ke sana. Lanjut Usman ketika musim hujan dengan intensitas yang tinggi membuat lokasi pemandian air panas menjadi banjir bahkan hingga menjadi air dingin karena air berasal dari tanah yang bercampur dengan air hujan. Dikatakan Usman warga telah melaporkan kondisi ini kepada Pemkap Tebo dan juga DPRD Kabupaten Tebo namun sampai saat ini belum ada respon. Kemudian pengaruhnya sang surut air ini. Oh, sang surut air. Berarti kalau musim hujan tenggelam itu Pak? Tenggelam. Jadi airnya tidak panas gitu ya? Kalau airnya tidak lama tidak panas.